Forum G20 dihiasi walk-out dan saling menghindari antara pejabat Amerika Serikat dan Barat dengan pejabat Rusia. Menurut analis, tak banyak yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai presidensi forum G20. Pertemuan Presiden Jokowi dengan pemimpin Ukraina serta Rusia sebelumnya mendapat respon positif secara domestik, namun dipertanyakan efektivitasnya oleh analis. Sejak pecahnya perang di Ukraina, Indonesia menempatkan diri sebagai negara netral. Indonesia ikut mengecam serangan Rusia, namun juga tak membatalkan undangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk KTTG-20 di Bali November mendatang. Pertemuan Jokowi dan Putin di Moskwa beberapa waktu lalu membuahkan janji Rusia yang akan menjamin produk pertanian Ukraina yang tertahan dari pasar ekspor. Namun implementasi masih menuai tanda tanya. Analis mengatakan kesuksesan memang ditentukan oleh implementasi di lapangan. Para analis menambahkan implementasi tentunya akan terlihat jika Presiden Rusia Vladimir Putin akan menepati janji dan komitmennya tersebut yang sampai sekarang belum terlihat nyata adanya. Analis mengatakan saat ini satu-satunya pemimpin negara yang bisa meyakinkan Putin adalah Presiden China Xi Jinping karena memiliki daya tekan yang lebih signifikan sebagai mitra dagang dan mitra strategis. Terima kasih telah menonton!